Halo social lovers, kembali lagi bersama saya Irwan Nah, kali ini saya akan membuat lomjol makan unik keju Nah, social lovers, jangan lupa dilihat sampai selesai ya Nah, yuk kita lihat bahan-bahannya aja yuk Nah, di sini ada 3 siung bawang putih yang sudah disincang 1,5 bawang bombay yang sudah disincang Ada 100 gram ayam giling 100 gram makaroni yang sudah direbus Ada 100 gram keju yang cepat leleh 100 ml air Ada garam Merica Minyak goreng untuk menumis Untuk bahan telurnya, di sini ada 4 butir telur Dan 1 daun bawang yang diiris halus Untuk bahan pelengkapnya atau topping, di sini ada daun selada Ada mentimun yang sudah diiris-iris Ada mayonaise dan saus sambal Serta keju cepat leleh Nah, itu bahan-bahan untuk membuat roti cuok makaroni keju Jangan lupa abis-abis aja Dan kalau saatnya lahutnya kendala untuk memasak Ataupun kendala-kendala dalam dapur Bisa komen di kolom komentar kita Yuk, sekarang kita ke tahap berikutnya untuk memasak Langjuan makaroni Yang pertama Kita akan menumis Si bahan isian makaroninya tersebut Kak Irwan rotinya itu belum dimana sih? Di supermarket terdekat Ini juga sedangkan dijual, Kak Diyah Tapi kalau kali ini rotinya emang kita buat sendiri ya, Kak Irwan? Ya, benar banget Kak Diyah Kita buat rotinya sendiri Nah, nanti kalau saya seorang pas penasaran Resep rotinya, juga isiannya itu bisa dilihat di mana, Kak Irwan? Di sajiansedap.writ.id Kalau enggak, di channel ikut kita Atau juga bisa nih buat resepnya Ada di tabloid saji Di edisi 429 Nah, ini udah panas nih, Kak Diyah Kita tumis bawang putihnya Bombaynya Kita tumis ya Sampai dia harum Halo, hari ini kita lagi buat Longjuan makaroni keju Kita lagi buat isiannya ya, Kak Irwan ya Ya, benar banget Kita lagi tumis Si bawang-bawang bay dan bawang putihnya Sumis sampai harum ya, sampai layu Agar si bawangnya tidak langung saat dimasak Nah, udah banget tuh Biasa tuh kalau misalnya nggak sampai harum itu tuh Nanti masakannya maksudnya akan jadi langung ya, Kak Irwan? Ya, benar sekali ya Ini udah harum Kita masukin ayam jeling Ayam jeling Ayam jeling Ayam jeling bisa diganti dengan apa aja ya, Kak Irwan? Bisa diganti kayak untuk daging jeling Ini juga bisa Hifut juga bisa Kalau sati loket mau Ataupun ditambahkan Kayak Irisan-irisan Daging Ayam jeling Ayam jeling Daging jeling Itu juga sosis Iya bisa sosis juga Baso-baso juga bisa Variatif aja itu, Kak Diyah Kalau isiannya Tergantung Selera sasya loket Bener banget Ini Kak Ayamnya sampai gimana? Ini sudah sampai berubah warna, Kak Diyah Ayamnya sudah berubah warna nih sasya loket Kita masukin si makaroninya Ini makaroninya kita pakai yang apa ya, Kak Irwan? Bebas, Kak Diyah Kalau ini Aku sih pakenya makaroni yang kecil ya, Kak Diyah Kalau misalnya sasya loket Mau beda sama Ini bisa pakai makaroninya agak besar Ataupun yang lolong makaroni itu Bisa Bebas tuh sasya loket Bener, Kak Tapi untuk kalian kan kita buat isian Jadi lebih baik yang kecil, Kak Diyah Iya, lebih baik Tuan-tuan makaroni kecil nih sasya loket Nanti Nanti Memang isiannya sedikit Sedikit mirip Kayak makin si Nah sasya loket Ini kita lagi buat isiannya ya Makaroninya Tadi sudah kita kumis bareng Bawang putih cincang dan bawang bombay Terus kita masukin aja Bersama dengan ayam jilin ya, Kak Irwan ya Nah bener banget, Kak Diyah Ini kita bumbuin aja Kak Diyah dengan setengah sendok teh garam Nah, cepat becah Nah ini karena pakai keju mungkin garamnya juga gak perlu Ya bener banget, Kak Diyah Jangan terlalu banyak garam nanti takutnya keasinan Karena nanti ini aja kita belum tambahin keju nih sasya loket Nah udah agak-agak meresap gini Kita kasih kejunya Ini keju apa sih, Kak Irwan? Ini sih Aku pakai keju cepat lele ya, Kak Diyah Kalau misalkan kalian Bisa sih variatif Kalau misalkan pakai cheddar Bisa Bisa Bagi kan aku pengen bikin yang meleleh-meleleh gitu Kak Betul Nah ini Sekali lagi ya sasya loket Ini bukan mac and cheese Tapi isian dari longjong makaroni keju Jadi ini akan jadi isian Nah longjong itu yang kayak lagi ngekeren itu ya, Kak Irwan ya? Iya bener banget Karena yang rotinya agak panjang gitu Seperti French bread gitu Tapi dia Tidak seperti French bread Panjangnya sih sama Baget ya, Kak Irwan Tapi kalau baget mungkin lebih keras kali ya, Kak Irwan ya? Iya, kalau ini agak amput Nah rotinya ini kita bikin sendiri loh, social class Jadi buat social class yang penasaran Nanti ada cara membuat longjongnya di saji edisi 47 ya Tunggu aja ya, social class Kalian kalau misalnya ada yang ketinggalan live bisa nonton di mana ya? Kalau ketinggalan live kita share videonya di 1x24 jam di Instagram Di channel sajiansedap.b.id Atau channel youtube kita Kita juga bakalan share di youtube kita Nah itu juga gak cuma hal live hari ini Ini aja nih, social class class Social class juga mau nonton live 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 Sebelumnya itu juga ada di playlist live Facebook saja yang sedap Nah ini udah matang ini udah Belbok-belbok atau mendidih Soalnya aku angkat aja social class Nah ini udah kita siapin longjongnya ya, Pak Irwan ya? Iya, enak banget Nah untuk selanjutnya ini kita buat si tulurnya nih social class Dari 4 butir telur Jadi ini langsung dikocok aja ya Buat si tulurnya langsung aja kita kocok jadi satu Aku cuciin telurnya 4 butir ya Kalau misalkan kalian mau nambah sih gak apa-apa Kalau aku sih pakenya 4 butir Terus disini ada 1 batang daun bawang yang dicintir sehalus Jadi ini gampang banget Pasal selfless yang sering jajan longjong nih Nah ini wajib banget nih harus ada telurnya ya, Kak Irwan ya? Bener banget nih Kasih 1 per 4 sendok teh Garam Eh garam Dan mericanya sekitar Langsung aduk aja nih kalian Terima kasih 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 telurnya Dadarnya dulu ya Dadarnya ya Kita kasih minyak sedikit aja ya Kak Cukupnya Kalau misalkan gak pakai minyak boleh pakai margarin atau basur itu lebih biar wangi si rotinya juga Aduh katanya juga di Bojonegoro lagi hujan deras sih Kak Wah pas banget nih hujan deras Mendingan kita masak sendiri ya Kak Irwan ya Bener banget Cukupnya ada ya Halo sosok-sosok yang kepinggalan kita lagi buat longjohn makarami keju Jadi ini kalau biasa longjohnnya diisi sama sosis aja Hari ini kita buatnya isiannya dengan makarami keju Yang sama dengan ayam jil Nah iya betul Jadi ini spesial banget karena tadi kita masaknya pakai ayam jil juga ya Kak Irwan Ini udah panas sih Kak Irwan Jadi langsung aja nih Kak Irwan Iya kita langsung aja nih kasih si telur Oke kita kasih buat makarang longjohn makarang keju nih Kak Irwan Kita lagi buat dadarnya Dan ini dadarnya tadi kita pakai telurnya berapa ya Kak Irwan? Empat butir Kak Irwan Empat butir aja Kalau misalkan mau buat di rumah terus gak mau buat rotinya juga Roti nya udah tersedia di toko kue ya Iya bener banget kan Tapi lebih asik sih bikin sendiri ya Kak Irwan ya Bener bisa divariasiin Kalau misalkan ini original kan Kalau misalkan kalian mau ditambahin kayak cabai Kalau lebih hot lagi Atau mau ditambahin kayak pakai acar itu juga bisa langsung di rotinya Atau bisa juga di warnain ya Kak Irwan ya Oh iya bener banget Kak Irwan ya Oh iya bener banget Kak Irwan ya Kayak pakai bead mungkin Kak Irwan ya Iya Ini kita langsung kan Jangan sampai dia menunggu kering ya Kak Irwan ya Langsung kita masukin si rotinya aja biar agak nempel dia Agak nempel ke telurnya sih Oh iya seseorang yang mau nanya nih sama Kak Irwan Tentang selain hujan misalnya kayak ada kesulitan memasak di rumah Atau kitchen hatch tuh juga boleh banget loh Nanti Kak Irwan langsung jawab nih Pakai format enak juga nih Kak Irwan Wah boleh juga tuh Asik Aku biasa bikin yang daging tanpa makaromi nafasi baru Makasih sangat menginspirasi Sama-sama Nah Eh seseorang pas kalo misalnya mau ada request live Kita mau live online tuh boleh banget loh Langsung aja ditulis ya Kak Irwan ya Bener banget Kak Irwan ya Bener banget Kak Irwan ya Oh ini agak sedikit dilatain ya Ke atas satu ini ya Kak Irwan ya Iya Iya Si ini ga belom kotanya gitu Kak Irwan ya Ini tapi bener-bener ga boleh ditarorannya pas dia udah matang ya Kak Irwan ya Jadi akutnya ga nempel si Si solornya itu Jadi masih setengah matang Baru dimasukin si rotinya Tumpuk Ini tadi kita juga Roti nya ga kita oles mentega atau apa-apa ya Kak Irwan? Oh engga Oh engga Halo seseorang pas Yang baru gabung Kita lagi buat lonjon makaroni Kejubut Bikin roti dong Laitnya Wah kalo roti itu kita udah bikin ya Kak Irwan ya Bener banget Tinggal cek aja di Youtube channel kita Iya Jadi kita bikin roti sobek yang lagi tren itu ya Kak Irwan Iya Lista Baliknya Wah Bagus kan akhirnya Ini satu waktu Nah ini udah matang Kita langsung kasih toppingnya nih Isianya nih Kak Irwan Oh iya Jadi langsung aja disini ga bisa dicuari Oh langsung aja disini Kak Irwan Kalau disini aku pake Pakai selada nih Kak Irwan ya Itu quality nya dimana ya Wah kalo quality nya ini bisa didapatkan di toko Toko bahan-bahan peralatan memasak itu juga ada kok Lagi bikin roti jam nih kita Bener banget nih Kita pake selada ya Kita pake selada juga ya Yang buat si kecil yang ga suka makan sayur Sayur bener banget Bisa diaparin Itu bener banget kan ya Boleh dikasih potong-potongan Portol Oh iya bener-bener Oh iya bener-bener Kak Irwan kalo misalnya ga ada wajan kayak gini Bisa pake telefon biasa ga sih? Bisa banget Tapi ukurannya roti nya Kalo misalkan kalian punya wajan yang agak lebar kayak gini Bisa banget Kalo misalkan ga punya wajan yang agak lebar seperti ini Bisa Roti nya Jangan selalu panjang Kita sesuaikan Kita sesuaikan dengan wajannya Kak Dea Jadi ga ada alasan nih buat Taselover Kita coba resep ini di rumah Karena tuh gampang banget Dan isiannya tuh bisa divariasiin juga nih Taselover Ini kita tata timunnya nih Taselover Oh pake timun ya Pas banget nih buat Taselover Yang anak-anaknya tuh susah banget Makan sayur tuh kan kadang kita juga pusing ya Kak Irwan ya Bagi ibu-ibu yang sulit makan sayur Anaknya pusing gitu kan Mau dia pengen lagi Mending diolah Diolah kayak gini nih Dicampur sayuran Pasti anaknya lebih suka Ini ada yang komen juga nih Dari food under for beauty house Pake roti hotdog bisa kalian Oh bisa banget ya Oh bisa Tapi bukan longjohn yang namanya Iya Karena ini kita longjohn Karena memang lebih besar dari roti hotdognya Nah ini udah langsung aja Kak Dea Kita kasih si makaronisnya Wuuuh Makaronisnya Dan rasanya pasti creamy banget ya Kak Irwan ya Iya creamy banget Kan disini udah dicampur si kejunya itu Aduh Kak Dea Nah ini aja kita ga pake susu Cheezy banget Tapi Sam tadi udah pake keju lele jadi Cheezy Dan dia creamy juga nih Double cheezy nanti Di atasnya aku kasih keju lagi nih Kak Dea Wah Double cheezy banget Iya buat saya Salvas juga nih Yang suka banget makan keju Wajib banget coba Longjohn Makaronis keju ini Bener banget Kak Dea Enak banget Iya enak banget Dan buat saya Salvas yang penasaran Langsung coba resepnya dirumah ya Nih Kak Dea kita kasih keju nih Yang bilang nih Bakalan cheesy banget Kita pake cheddar ya Kalau ingin ya Kak Irwan ya Iya Ataupun boleh cheddar Ini aku pake keju cepat lele Oh jadi double ya Kak Irwan ya Iya double Kalau misalkan pake mozzarella juga bisa Tinggal di touch aja Mozzarella nya biar agak Ataupun dipanggang sebentar Kak Dea Sampai kejunya lumer aja Itu juga bisa Kak Dea Apa itu Ini kita kasih keju cepat lele nih Atau pake smoke cheese Cheese juga enak Kak Irwan ya Bisa banget Kak Dea Jadi lebih beraroma juga tuh Smoke cheese ditambahin Apa Slewis Bacon Bacon ya Itu enak banget Kak Dea Nah Salvas yang ketinggalan Tenang aja Nanti videonya kan kita upload di channel Youtube Sajian Sedar Itu juga banyak lho Ada tips dan juga resep juga ya Kak Irwan ya Bener banget Kak Dea Nah disini kita Aku akan kasih Mayonnaise sama si Mayonnaise sama si Saosnya Saosnya Tentunya yang bikin mengboda nih Kak Dea Lihat nih Wuuuuh Nah kalau buat yang Anak kecil gak suka saus Itu bisa dihilangin juga ya Kak Irwan ya Bisa Ataupun pake saus tomat Juga kan itu ratunya gak terlalu pedes nih Kak Dea Jadi kan bisa cocok banget buat si kecil Yang gak suka saus Ini juga bisa buat bakal mereka ya Kak Irwan ya Bener banget Kak Dea Kan Biar Kalau misalkan buat sarapan nih Wuuu bisa makan kan Simple lagi ya kan Cuma tinggal bikin Biar gak repot-repot sih ibunya Betul Bikin isiannya aja Halo Keren Bumbu makaroninya Tapi apa aja Tadi bumbu makaroninya Simple banget ya Kak Irwan ya Cuma bawang putih Sama bawang bombay Kita tumis Kita tumis Abis-abis mencamp Terus abis itu Kita masukin Daging giling Ayam gilingnya Langsung aja Kita tutup banget sih Kita angkat Halo Si Solvers yang baru gabung Kita Ini udah selesai nih live-nya Proses pemasangannya udah selesai Kita lagi buat lonjon makaroni keju Nanti aku lagi peting dulu nih Pakai lokal bisa dilihat nih Saya kalau ditinggalin gini juga gak apa-apa Karena kita bantu Karena apinya udah itu juga udah mati juga Dan kalau disini dijaga panasnya biar keju Ya tadi leleh lagi ya Lengur banget Gak deh ya Nah sesolah-selah buat yang ketinggalan Nanti jangan lupa ya Dilihat Sejarah-sejarahnya di channel youtube kita Ya mie ngiler Tapi jangan lupa dibuat di rumah ya Nah Soalnya pernah lihat ada ganang presto Dalamnya Tuna Balado Berinti Tuna Risa Bisa gak dibuat live-nya Lalu itu udah kita buat nih Tersolvers live-nya Jadi Nah Karena udah dibuat live-nya Bisa langsung aja ditonton di channel youtube kita Itu langsung deh Nah ini kita udah jadi nih Sase level Si long john makaroni nya Si long john makaroni nya Nah lebih cantik nih Nah itu dia bagaimana cara buat makaroni long john cheesy Sekian ya dari saya Sampai jumpa di live berikutnya Bye bye Bye